Oke Brai, kembali lagi di Ratu Orang Nyetir. Kali ini kita sedang membawa unit Mitsubishi Xpander tipe Ultimate. Ultimate ini yang interiornya satu-satunya beige. Selain itu tidak beige. Setirnya bentuk baru, artinya ini facelift kedua. Oke, tau kan ini di mana Brai? Ini kita menuju ke Canggar, Brai. Kita tes apakah Mitsubishi Xpander Ultimate versi CVT mampu naik. Perlu diketahui penumpang kita tidak banyak, cukup dua orang saja. Karena memang kita sedang tidak bermasa, Brai. Ya, nanti kalau kita sudah punya unit yang bisa dites dengan kapasitas banyak orang, kita akan coba, Brai. Semampu kita lah, Brai. Yang penting kita tahu sensasinya dulu. Terima kasih kepada pemilik mobil ini yang sudah meminjamkan mobil ini. Ya, berawal dari DM Instagram, berlanjut ke Kopdar, Kopi Darat. Dan akhirnya bisa ngetes beneran, Brai. Ini kita masih pakai D, karena pakai D ini mampu. Nanti kita coba versi D Sport-nya. D Sport ini sama dengan Power Mode, kalau di Toyota. Oke, ini ya, tikungan viral. Waspada, dari atas ada yang rem ngeblong. Wah, dia kencang juga. Lekuknya pasti sulit itu. Oke, kita buka kaca. Kita intip dulu, karena dari bawah kita santai ya. Kita cek atas. Nggak ada suara aneh. Nggak ada orang teriak. Kita lanjut jalan. Kita tuh selalu khawatir kalau dari atas. Kencang, kita nampani. Kita nebengin dia jatuh. Wah, hancur lah kita, Brai. Ini pakai D, dia bisa lanjak. Coba pakai D Sport, apakah ada perbedaan? Oh iya, RPM-nya mulai naik sedikit. Dengan tekanan gas yang sama. Nanti saat ditanjakan yang curam, coba kita kendorin gas. Epo-epo-e under power. Ketika kita gas lagi, apakah ada peningkatan kecepatan atau bahkan stuck di tengah-tengah. Ini, oh iya, Brai. Ini sebaiknya kalau nanjak ini kita gunakan D Sport deh kayaknya. Karena kalau pakai D, terlalu santai nanjaknya. Konsumsi BBMD, mulai menurun di 14,3 ya. Kalau pakai D Sport ini, saya lebih pede nyetirnya. Karena saya yakin ini bisa nanjak dengan baik. Coba nyampe sini, saya lepas gas. Saya gas lagi. RPM langsung narik. Kecepatan juga mulai meningkat. Coba versi D-nya. Lepas gas, anggap pemelambat. Gas lagi. Masih mampu juga. Yaudah, kita pakai D aja. Sama-sama mampu kan. Ya, pelan tapi pasti ya. Cuman ya gitu. Memang kecepatannya kayak tertahan. Ibaratnya dia adalah eco mode. Gitu, Brai. 2 doors, mid-engine, RWD. Suzuki Cherry. Nah, ini udah lemas tak. Pakai D Sport aja. Benar-benar dia langsung ngangkat RPM-nya. Disalib sama Fiction. Kita lepas gas. Lemas. Kita gas lagi. Oke, Brai. Jadi, mobil ini masih berpotensi untuk nanjak kok, Brai. Saya pakai D Sport. Karena kalau pakai D biasa, RPM turun. Artinya, kalau mau RPM-nya nggak turun, kita harus ngecegas lebih dalam. Gitu. Ya, bebas aja. Tergantung karakter pengemudinya mau yang mana. Gitu, Brai. Ya, kita cek aja. Apakah sampai tanjakan atas nanti, batas stop kita, dia masih bisa bertahan di 14 km per liter. Kalau masih bisa, ya luar biasa. Hemat sekali berarti ini. Perlu diketahui, mobil ini standar ting-ting ya. Bahkan sarung jok aja belum ada. Karpet dasar, kayaknya nggak ada juga ya. Benar-benar bawaan pabrik. Ya, jadi, pemilik ini suka barang yang OIM. Original. Kecuali talang air. Talang air bukan racikan insinyur dari pabrikan. Ya, nanjaknya pelan tapi pasti. Versi DS-nya lebih nendang lagi. Lebih bisa naikin kecepatan dengan pasti. Ya, ini pakai sport. Oke, lanjut terus aja pakai sport. Lebih nendang. Ya, dia entah nggak bisa agresif atau memang karakternya seperti ini dia nggak agresif gitu lah. Pelan tapi pasti. Kecepatannya lumayan lah di 30. Tapi jauh lebih baik daripada yang versi 4AT malah. Yang 4AT nyampe sini dia harus di-lock di 1. Kalau kita pakai lock di 2, dia akan ngoper terus. 1, 2, 1, 2. Kehilangan tenaga. Kalau ini dia lempeng aja. Kayak bawa Vario. Tuh, dia nahan. Coba versi L-nya ya. Apa sih bedanya? Versi L ini RPM-nya bisa lebih dari 3.000 tapi kecepatannya nahan di situ-situ aja. Malah enak di sport-nya ya. Ya, jadi usahakan ya breh. Meskipun kita pakai mobil metik CVT jaga aja RPM-nya maksimal 3.000. Lebih dari itu khawatirnya kita overheat. Karena perjalanan panjang. Kecuali tanjakannya cuma pendek-pendek itu hajar aja nggak apa-apa. Nggak terlalu panas. Ya, kita hanya khawatir meskipun tidak berpotensi seperti itu. Jaga kesehatan kendaraan itu jauh lebih berumur panjang breh. Begitu lho breh. Wah, panjangnya hari weekday ini ya. Gung liwang liwang sepi, melompong. Jadi pantangannya tidak ada. Tapi apa boleh buat breh? Kalau tidak weekday maka video ini tidak akan pernah dibuat breh. Karena weekend di kursus sudah overload. Pesertanya banyak banget yang minta weekend. Sedangkan weekend di sini tuh rame. Artinya lebih sering stop and go. Ya, kita tadi sudah simulasi stop and go ya. Epo-epo-e tenaga drop. Kita dengan cara lepas gas. Gas lagi dan masih mampu naik. Gitu breh. Semoga pemilik expander yang 4AT atau CVT juga merasakan hal ini. Atau mungkin saya ada kesalahan bisa dikoreksi di komentar breh. Ya, memang nggak semua manusia sempurna breh. Wah, disalit NMAX ya. Speedboot jalanan. Oke, kita dari tadi ambil momentum ini karena jalan kosong memang ya. Biasanya mungsu kita adalah truck sama L300. Ini pakai dashboard ya. Saya masih pede nanjaknya. Nggak ada gejala hentakan sama sekali. Karena ini CVT breh. Lagi-lagi CVT bisa dibanggakan. parah garangan. Sarungan lagi? Ngabers. Ngabers. Karena pakai scoopy breh. Meskipun scoopy-nya standar. Nah, kalau di jalan begini saya biasa nyalakan lampu senja karena di sini sudah mulai gelap. Otomatis tadi meredup ya ininya. Nah, speedometer juga ikut meredup. tapi bisa disetting kalau nggak salah ini kecerahannya. Gitu breh. Ya, jadi kalau mau perjalanannya lempeng kita tidak perlu pakai L karena L itu bukan untuk nanjak sebenarnya hanya untuk turunan. Artinya untuk perlambatan maksimal yang disebut engine brake. Gini dong goncengannya garangan sama cememel. Masa goncengannya garangan. Lah, kita juga garangan berdua laki semua. Oke, braai. Braai. Ini jamnya akurat. Akurat ya. Jam 10. Jumatan masih aman. Di MID tidak ada jam ya. Jadi jamnya hanya di ini. Apa ini namanya? Monitor Head Unit. jadi kalau mau tikungan nyaman waktu mau nikung kecepatan dikurangin. Setir nikung gasnya ditambahin. Itu prinsipnya balap kali ya. Dan ketika saya praktekin di apa mainan di timezone itu atau funwalk itu berhasil bre. saya bisa jadi nomor satu terus waktu balapan itu. Jadi urutannya ketika mau nikung seperti ini kalau merasa kekencangan lepas gas bila perlu direm nikung digas. Kayak gini dilepas gas nikung dulu nikung berhasil kasih gas jadi belokannya mancap gitu bre. Mancap dan mantap wah udah sampe gajah mungkur gak terasa apakah kita perlu DS kita malah pengen pindah ke DS saja cari masalah ini namanya kita matikan VSC kok gak bisa lagi VSC mati tekan tahan yaudah VSC on aja lah mungkin ya harus sambil berhenti kalau sambil bergerak kayaknya gak bisa ya tadi saya berharap spin ternyata gak spin dia pakai D saya gas agak dalam juga gak spin memang sepertinya memang VSC harus sambil diam waduh ditelakin burung sebelum dia kering kita basahin kita coba washernya nah washernya ini saya rasa malah downgrade bray karena dia jadi semburan 3 titik kalau yang versi lama itu menyemburnya bagus rapi gitu kayak basah banget gitu bray ini bisa kenceng ya sama mirip dengan yang lama bray hanya saja washernya yang berbeda ini masih pakai D ya tadi saya pakai DS terus sekarang saya pakai D terus ya memang kalau pakai D ini tenaganya tidak sekeluar yang DS itu callnya sampai gak bisa mentul karena kehabisan travel suspension nah ini bapaknya pak waduh lagi sibuk oh di hub ya tak mundur dulu oh maju yaudah oke bukankah ini sempit saya tadi mau mundur untuk nyari ruangan malah disuruh maju aja yaudah ya RWD enteng makasih ya sangat membantu bray karena disini jalannya memang sempit sekali ini turunan pakai L perhatikan RPM nya dia bisa naik turun untuk ngatur engine brake nah itu bray naik turun bray udah masukin dia lagi pakai S langsung powerful ah luar biasa banyak kalau bawa matic ini lebih effortless karena kita tidak perlu mikir kopling nah untuk tanjakan turunan ini usahakan belok tidak patah patah karena kalau patah satu penumpangnya mabuk resiko mobil tergelincir dan pemirsa di belakang berarti pengendara di belakang itu pasti bakal ngebelin kita siapa tahu kita ngantuk jadi diingetin dengan cara bel atau klakson jadi jangan sakit hati kalau di klakson bray BBM di 13, sekian ya bray saya gak kelihatan betul ya masih bagus kalau urusan nanjak-nanjak kita bejek-bejek gas masih di atas itu 13 semoga tidak turun lagi ya bray karena harapan saya bisa 15 nanti waktu kita isi ulang lagi heee ayo tangannya itu lo pegang mana para garangan dan cememel berdua yang ketiga adalah setan ini bray biasanya disini ada monkey monkey mungkinnya kok gak kelihatan ini bray ya peredamannya ya luar biasa ya drrrr gitu keras sih tapi bukan keras yang keras biasanya gitu kerasnya keras yang diredam dengan baik masih empukan yang pv-slift gitu bray gelap seperti ini kita bisa gunakan vogue lamp cara nyalainnya cuma didorong ke depan kalau matinya tarik aja ke belakang jadi dia bentuk tuasnya itu beda pada mobil umumnya gak sama bray dia itu ditekan ke depan sekali tik balik lagi ke posisi netral balikin sekali tik balik ke posisi netral artinya ada pegasnya bray ini yang saya sempat merasa unik gitu tombolnya itu terus juga saya menemukan keanehan waktu pake pre-face lift itu dimatiin gak bisa jadi bisanya cuma di on ada yang komentar tuh katanya bagian tuasnya ada yang ngembun artinya AC nya harus dihadapkan ke arah lain biar dia hangat lagi gokil baru tau saya bray ya mungkin karena pegasnya tadi itu bray ini sudah mulai gelap banget makanya saya nyalakan fog lamp itu tandanya ada ijo-ijo itu ya mata ikan sama gambar apa itu mudah mudah sekali lain halnya kalau kita pake D dia memang butuh gas yang lebih berasa ya ini kita masih nanjak terus ya turunannya ya sebentar nanti kalau video berikutnya adalah versi turunnya seharapan saya sih gigi L nya sanggup memberikan engine brake yang luar biasa karena CVT ini bener-bener rasa bray lebih enak pake LG ini ketimbang pake gigi malahan karena pake gigi pun yang kita pake untuk low gear ya cuman 1, 2 bahkan 2 nya jarang kepake juga apalagi G3, 4, 5, 6, 7 nya walah tambah gak kepake itu lagian ngapain juga ya beli mobil matic kalau kita masih pake versi manualnya D aja udah gas gitu pandangan luas bray mobil putih gampang keliat kita juga mobilnya putih kok bray klakson dulu bray khawatir ada papasan terutama truk kalau truk itu ngambil haluannya banyak sehingga kita bakal kepepet tapi kalau jalannya luas begini keliatan sampai sana ya gak usah klakson kayak habis beli klakson baru aja nah ini kalau pake D dia kayak ada ngoper-ngopernya karena kita nekennya agak dalam-agak dalam gitu secara tidak langsung pake DS biar lebih powerful waduh di belakang saya mulai dibuntutin sama Fortuner V&T 2KD turbo saya sudah mulai merasa insecure bray tapi begitu pake DS ini rasanya pede sekali waduh saya ditempel ditempel keras ya kalau gak mampu ngasih gak usah ngasih dulu bray karena ini jalanan masih lika-liku nanti kalau sudah lurus kita kasih aja bukan saya gak mau ngebut tapi memang bukan kelas saya waduh di klakson panjang dia enteng banget diesel mythic ya biasanya ini V diesel mythic ini ini udah tak gas masuk L coba oh iya dia kehilangan power disitu tadi minder kali ya sama Fortuner gini dong garangan dan cememe mau foto ya itu keunggulan diesel dieselnya RWD torsinya luar biasa meskipun tenaganya di atas kertas tidak terlalu besar tapi torsinya yang nendang makanya makanya hentakannya luar biasa klakson panjang langsung gas pol lari hilang ya saya gak mau ngejar juga bre ya itu sudah kita buktikan lewat ini video mythic yang tipe G reborn kita udah pernah coba itu gasnya gak pernah kehilangan power memang diakui ya bre di solitutop bahwa L300 aja bisa kenceng kok bre nanjak ini cuma kalahnya di jalan datar aja di L300 bahnya ini loh bre oh sorry apa buyut akan menarik kalau expander ngeluarin mythic diesel juga ya nah ini sudah sampai di pemandian air panas cangar kita coba berhenti untuk ambil footage sebentar lalu kita putar arah ya ini ditutup ya jadinya kita cuma bisa foto-foto dari depan sini bre oke jumat tutup iya oke bre jadi kurang lebih begitu saja ya semoga video ini bermanfaat bagi anda semua terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya goodbye